Majelis dan bahkambah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mencompot Suharso Manuarta dari Jabatan Ketua Umum dalam Bukernas di Serang, Banten. Suharso yang tiba-tiba hadir di workshop DPRD P3 se-Indonesia di Hotel Redtop Pacenongan, Jakarta pada selasa hari ini 6 September, sempat dilepari botol minuman dan diusir. Dalam video yang diterima Tribun News, Suharso datang mengenakan pakaian seragam berwarna hijau dengan lambang P3 di saku sebelah kiri. Kehadiran Suharso ke acara tersebut pun sempat ditolak oleh peserta BIMTEK P3. Bahkan ada yang melempar botol plastik dan sempat melayang di area tersebut. Di video itu juga terdengar suara penolakan terhadap kehadiran Suharso, hingga akhirnya suasana kembali kondusif saat para kader melantunkan solawat. Di hadapan kader PPP, Suharso kemudian menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua umum partai berlambang Kaabah tersebut. Menteri PPN, Bantenas ini mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum. Dalam kesempatan itu pula, Suharso meminta agar apa yang terjadi di internal partai tidak membawa-bawa Presiden Jokowi Dodo. Ia pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal P3. Suharso juga menegaskan bahwa tidak ingin ada konflik di P3 jelang pemilu 2024 mendatang. Pasalnya ia merasa semua kader P3 telah lelah terus dihantam konflik di internal partai. Sebagai informasi, sebelumnya hasil Mukernas juga telah memutuskan jabatan Suharso digantikan oleh Muhammad Mardiono. Wakil Ketua Umum DPP P3, Arsul Sani, memastikan tidak ada kerenggangan atau bahkan perpecahan di dalam kubu P3 atas keputusan ini. Penggantian Ketum menurutnya karena merasa kesatuan P3 di bawah kepemimpinan Suharso belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai Menteri PPNas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!